Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan pertama kita dalam mata kuliah soalosis dimana pertemuan sebelumnya telah dibawakan oleh Bapak D.K.W. Baharudi dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima untuk pertemuan ke enam, insyaallah pada kali ini kita akan membahas mengenai penyakit soonotik oleh agen infeksi mikotik bagian pertama dimana pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang aspergillosis dan dermatomykosis saya sendiri, saya Tuan Putra Syah, langsung di peternakan kita Sulawesi Barat oke, seperti perkulian-perkulian sebelumnya sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita peroleh pada kesempatan perkulian kali ini setelah mengikuti perkulian kalian sebagai mahasiswa ini sudah dapat menjelaskan dan menjabarkan seperti apa penyebab, sumber infeksi, gejala, cara penularan, diagnosis, pencegahan, serta pengendalian penyakit yang disebabkan oleh infeksi aspergillosis dan dermatomykosis itu capaian pembelajaran mata kuliah kita oke, yang pertama kita akan mulai dari aspergillosis aspergillosis nah, pertama definisinya dulu kita lihat sinonim dari aspergillosis ini sendiri ada beberapa orang biasa menyebutnya juga sebagai pneumomykosis pneumomykosis aspergillomykosis atau bronchiumykosis itu piada hewan biasanya ini yang bronchiumykosis nah, ini adalah sinonimnya pada umumnya sama semua adalah aspergillosis nah, apa sih aspergillosis itu? aspergillosis merupakan suatu penyakit saluran perlepasan yang kadang-kadang bersifat sebagai infeksi umum dimana penyakit ini disebabkan oleh beberapa spesies kapang aspergillus aspergillosis itu adalah sejenis kapang golongan dari cendawan atau jamur dimana dia masuk ke dalam genus dari aspergillus nah, dari genus aspergillus ini yang dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan yang bersifat infeksi makanya dikatakan sebagai aspergillosis karena agen penyebabnya adalah kapang aspergillosis oke, itu tadi definisinya kita masuk ke etiologi nah, etiologi apa? etiologi adalah studi yang berjari tentang sebab atau asal-muasal dari kejadian penyakit jadi asal-muasal kenapa terjadinya penyakit atau apa sih yang menyebabkan terjadinya penyakit ini etiologinya ini biasanya disebabkan pada umumnya disebabkan oleh jamur aspergillus fumigatus dan kadang-kadang dari spesies lain seperti dari genus aspergillus aspergillus grafus aspergillus nidulans aspergillus niger dan aspergillus tereus ini adalah spesies dari genus aspergillus yang pada umumnya menyebabkan aspergillus baik pada manusia maupun pada hewan kalau bersifat zoonosis ya dikatakan zoonosis jika dapat menyerang manusia dan dapat menyerang hewan nah, genus aspergillus ini merupakan kapang sapropit apa sih sapropit? sapropit itu merupakan organisme-organisme yang hidup menumpang pada sisa-sisa mahluk hidup misalnya pembusukan tanaman daun-daunan hewan bangka hewan dan lain-lain nah, biasanya komponen umum kapang aspergillus ini atau genus aspergillus ini merupakan komponen umum dari mikroflora tanah ya, biasa karena dari tanah makanya dia sapropitnya di tanah nah, terutama ditemukan pada vegetasi yang membusuk nah, makanya dikatakan sapropit tadi ya baik itu pupuk kandang maupun humus banyak ditemukan genus aspergillus nah, genus aspergillus ini akan menghasilkan konidia konidia ini merupakan sporanya ya spora atau alat untuk pertumbuhan vegetatif dia spora kayak biji yang kecil atau biji yang bisa melayang ini ukurannya sangat kecil dan sangat ringan sehingga dia bisa menyebar melayang di udara genus aspergillus yang mencakup hampir 200 spesies ini memiliki dampak yang luar biasa pada kesehatan masyarakat nah, akibatnya ini yang mikrokonidia tadi yang konidia yang dapat masuk ke seluruh perlepasan nanti akan kita bahas lebih jalanjut nah, distribusi geografisnya kapang ini bisa tersebar di mana-mana dan persebarannya menyebar luas di seluruh dunia hampir di seluruh dunia ada karena ya dia termasuk mikroflora umum di tanah terutama ya itu tadi tanah-tanah humus dan kompos yang terdegradasi kapang sapropit ini ini menumpang pada kisah makhluk hidup merupakan komponen utama yang berpulau warna tanah tadi meskipun ekologi utamanya adalah tanah dan atau vegetasi yang membusu aspergillus ini menghasilkan kondidia yang berkurang sangat kecil itu yang tadi dan ringan sehingga inilah yang dapat mengibatkan dia mudah sekali untuk bertahan hidup di udara dan di tanah jika sporanya ini kemudian tersebar di tanah nah ini penyebab agen infeksinya ini seperti ini aspergillosis ini sebab jambur aspergillus fumigatus ini jadi dia ada ini yang kondidia ini yang keluar yang berterbangan ini adalah batangnya ini kaputnya ini kepala ada stolonnya biasa ini stolon yang saling berikatan satu yang lain yang lain seperti ini jika dilihat di bawah mikroskop perbesaran 40 kali juga sudah kelihatan kalau kapan kadang-kadang dari spesies lain ini bisa juga penyebab infeksi selain ini bumigatus ada juga aspergillus flavus aspergillus nidulans niger dan aspergillus terleus ini banyak juga menyebabkan infeksi nah untuk kejadian pada hewan kasus-kasus sporadik ini telah banyak dilaporkan terjadi pada beberapa spesies mamalia dan burung baik yang peliharaan maupun burung-burung yang liar ini karena sporanya banyak berterbangan jadi ini rentan sekali kena burung penyakit ini pada unggas dan sapi untuk yang sapi ini sepanjang unggas ini terlalu burung kalau untuk yang sapi biasanya penyakitnya adalah mikrotik abortion nah ini biasanya menyebabkan aborsi pada sapi atau keguran pada sapi nah ini biasanya memiliki nilai konus yang cukup tinggi mempengaruhi nilai ekonomis karena kan aborsi atau keguguran pada mamalia pada sapi luar biasa ini dampak nilai ekonomisnya spirkulis merupakan infeksi umum spirkulosis dan berbahaya pada burung khususnya pada burung beok peliharaan nah ini burung beok juga rentang sekali burung beok ini karena ya kejadiannya bersifat jarang pada itik peliharaan dewasa tetapi wabahnya pada ayam ini mengenai seluruh kandang nah ini kalau misalnya di liternya ayam ini ada spirkulosisnya ini bahaya bisa mengenai seluruh area kandang karena kan dia tersebar lewat udara lewat sporanya tadi namun ini lebih sering menyerang lebih sering menyerang anak ayam dibandingkan ayam dewasa makanya liter DOC itu anak ayam itu harus bersih sampai ada kapang atau cendawannya itu berbahaya penggak kematian ditimbulkan ini bervariasi mulai dari 5 sampai 10 persen 5 sampai 10 persen dan bisa naik sampai 30 persen jadi pada ayam muda bersifat akut jadi kalau pada ayam muda ini akut langsung sedangkan ayam dewasa ini bersebab kronis kalau pada ayam dewasa biasanya lama terakumulasi baru kelihatan gejala penyakitnya DOC ini lebih sering terserang karena bulu getar silia pada pernapasannya itu belum berkembang sedangkan jadi tidak ada penyaringnya kalau tidak ada silia di pernapasan maka mudah sekali untuk masuk ke dalam organ pernapasan kalau yang dewasa kan sudah ada jadi ada penyaring dibandingkan DOC anak ayam yang umur 2-3 hari ini menunjukkan gejala penyakit bukan anak ayam yang umur 2-3 hari ini tidak menunjukkan gejala penyakit penyakit akibat diturunkan dari induknya namun disebabkan karena itu penyebaran darah tadi bukan karena penyakit bawaan dari induknya bukan pada dasarnya penulis penulis ini hanya terjadi secara horizontal dari yang sakit ke yang sehat tidak pernah dari induknya ke anaknya sakit ke sehat melalui spora di udara ini saya bilang tadi baik debu sekam dan pakan yang masuk ke dalam tubuhnya jadi ini berbahaya sekali rentan sekali jika di kandang kalau di kandang itu pasti akan sangat mudah tersebar karena ini bisa di udara debu ini liter kandang juga bisa apalagi pakannya berbahaya sekali jika jamur atau kapal spregulosis ini ada di area kandang nah untuk kejadian pada manusia sendiri spregulosis ini terjadi secara sporadis dan tidak umum biasanya kejadiannya tidak umum atau kejadian luar biasa kejadian spregulosis ini sebagaimana halnya dengan mikosis opportunistik seperti candida dan psikumikosis dapat mengalami peningkatan sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan antibiotika biasanya pada manusia itu karena penggunaan antibiotika antimetabolit kortikosteroid yang sering berkaitan dengan kasus lanjutan dari kandang makanya yang terkena kapal spregulosis ini pada manusia biasanya orang-orang yang menderita penyakit komorbid komorbid adalah penyakit bawaan kalau misalnya ada kankernya sehingga membutuhkan terapi kemudian ada dayat tahan tubuhnya berkurang rendah minum antibiotik antimotovid kortikosteroid ini serentan sekali ya terkena jamur ini penyakit ini spregulosis bagian besar kasus pada manusia juga ditemukan menyertai penyakit tuberculosis ini TBC apalagi TBC kan penyakit yang disebabkan bakteri tuberculosis yang masuk ke dalam seluruh penapasan organ penapasan peru-paru makanya rentan juga karena ini kan sama penyakit dari peru-paru perapasan atau chronic obstructive pulmonar disease COPD dan jarang diupai pada orang-orang yang sistem imun yang sehat jadi kalau kita sehat masuk dikandang ada jaya seperti ini biasanya sih aman-aman saja kecuali kalau kita punya penyakit bawaan komorbid itu rentan biasanya apalagi kita rentah nah untuk pada hewan sendiri yang pertama pada sapi ini sekitar 75% terjadi mycotic abortion ini akibat infeksi aspergillus utamanya aspergillus fumigatus ini sekitar 10-15% dan 10-15% ini bumi lainnya jenis bulan aspergillus yang lainnya selain fumigatus nah mikrobiotic abortion ini terutama terlihat pada hewan yang dikandangkan jadi yang rentan sekali ya yang dikandangkan karena kan jika sudah ada di liter kandang dia ada maka liter kandangnya kotor berdebu nah itu biasa mudah sekali lembab tumbuh jamur seperti ini dihirup maka biasanya terjadi kalau mikrobiotic abortion terjadi maka ya kemungkinan besar keguguran ini bisa terjadi pada ternak bunting jenis yang lebih sering terjadi pada daerah berklim dingin atau pada daerah berklim sedang saat terjadi musim dingin makanya kan jamur-jamur atau kapang itu biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan dingin kalau kering itu biasanya sulit tumbuh umumnya hanya satu atau dua sapi betina di kandang yang mengalami keguguran nah ini satu sampai dua tidak sampai ribuan ekor patogenesisnya pada sapi itu tidak pasti ini diperlukan diperkirakan kapang ini pertama kali berlokasi pada paru-paru di sekitar seluruh cerna kemudian menyebab memperbanyak diri di paru-paru ini kemudian memperbanyak diri kemudian memasuki placenta melalui deliran darah kemudian terbentuklah placentitis nah ini placentitis pertengahan pada placenta hal ini yang mengibatkan terjadinya abortus pada sapi bunting sebagian besar abortus terjadi pada bulan ketiga dan dari kebuntingan baru tiga bulan sudah karena ada ini placentitis dia bengkak placentanya jadi serang placenta untuk infeksi yang lainnya adalah bentuk polonari infeksi aspergillus fumigatus dan bentuk skin aspergillomas disebabkan oleh aspergillus terus nah ada yang pulmonaria di pulmonarinya ada juga yang di kulit oleh aspergillus terus yang kedua pada unggas aspergillus pada unggas ini ada dua bisa karena bisa menyebabkan aspergillus akut bisa juga yang kronis untuk yang akut ini biasanya pada ayam dan kalkun muda biasanya pada anak ayam di OC dan kalkun muda kejala umum ini demam kehilangan nafsu makan kesulitan bernapas tiari dan kekurusan jadi kurus sedangkan yang kronis biasanya secara sporadik pada burung dewasa makanya dia terakumulasi terakumulasi kemudian sampai sampai lama bahkan sekitar nanti unggasnya sudah tua baru kena ini ada burung dewasa nanti sudah dewasa baru kena ini akut pada unggas yang sudah tua untuk gambar akalisinya bervariasi burung yang terinfeksi sudah perlu tahan hidup dalam waktu yang lama namun berapa dalam komunis yang lama jadi tahan hidupnya cuman ya lemah jadi kalau misalnya terserang penyakit lain ya itu wassalam itu sudah gampang sekali adanya granuloma kekuningan dengan diameter 1-3 mm ada granulomanya atau lebih besar jika infeksi kronis nah kalau kronis jelas lebih besar karena terakumulasi biasanya ditemukan pada paru-paru lesi granuloma granuloma itu bergranula berbiji-biji lesi granuloma lesi yang berbiji-biji juga dapat dijumpai pada organ lain dalam bentuk nodul ini lebih bercak-percak ataupun plak pada paru-paru Indonesia berapa spes aspergillus berhasil ditemukan pakan ayam berhasil ditemukan pada pakan ayam dan pakan yang dianggap sebagai sumber penularan antaranya adalah aspergillus megatus ada 53,33% aspergillus flavus ini ada 30% dan aspergillus indiger 10% ini biasanya ditemukan di pakan ayam ini berbahaya ini sudah kalau sudah dipakan ayam dimakan oleh ayam utama yang diosean ini meninggal mati kalau yang diosean kalau yang yang ayam dewasa ini biasanya lesu lemah biasanya bersifat kronis pada ayam dewasa nah sedangkan pada manusia sendiri spes aspergillus yang bersifat patogen pada manusia adalah aspergillus megatus ini sebagai agama utama diikuti oleh aspergillus pelapus aspergillus terus aspergillus niger aspergillus indulans ini yang spesies-spesies aspergillus yang bersifat patogen pada manusia patogen itu mengibatkan terjadinya penyakitnya patogen mengibatkan timbulnya penyakit pada manusia pada orang asma nah ini apa lagi ya asma komorbid lagi nih orang asma dan cystic fibrosis spes aspergillus dapat menyebabkan terjadinya alergi bronkopulmonar dan reaksi hipersensitifitas terhadap berbagai komponen jamur nah ini kalau orang-orang yang asma ini kena ini ya bersifat alergi biasanya bengkak ini diorang pernapasannya berbahaya kelompok yang berisiko tinggi terkena penyakit merupakan pekerja yang terpapar oleh material terkontaminasi spora fungi dalam waktu yang lama nah untuk biji-bijian rumput kering sutra wal dan lain-lain misalnya peternak ini bahaya pekerja di kandang yang pekerja pakan ini berbahaya nah ini sutra dan wal juga biasanya ini yang kelompok kerja yang berisiko tinggi terkena spirigillus spesies aspergillus aspergillosis aspergillosis sangat esensial menginfeksi saluran pernapasan nah itu memang dia khusus saluran pernapasannya dapat-dapat menjawabkan terjadinya bronchopneumonia bronchopneumonia pneumonia pada bronchiolis saluran pernapasan mengejala umum yang sangat kompleks periode inkubasi masih belum diketahui secara pasti akan tetapi diperkirakan periode inkubasinya itu bisa bertahan bisa selama beberapa minggu dalam bentuk invasif infeksi dapat mengaburkan dan mempengaruhi beberapa organ utamanya dalam organ tiroid otak dan mikrokardium nah ini bahaya sudah menyerang organ kekebalan tubuh otak dan mikrokardium kapan juga umumnya berkoloni pada sinus paranasal dan dalam kantung mata wah itu sudah masuk di sinus juga bisa sinus kan masuk area ini juga ya hati-hati ini orang pernapasan sinus berbahaya juga nah bentuk lain adalah fungus ball atau aspergin loma yang biasanya terjadi bila anak kapang berkoloni di lubang pernapasan nah ini bahaya sudah asporanya kan masuk ya nanti tumbuh di seluruh pernapasan dia berkoloni menjadi banyak disoba kalau ada penyakit lain nah ini disoba karena adanya penyakit bawaan seperti bronchitis bronchiatitis dan tuberculosis makanya penyakit penyakit sedulur segini biasanya sangat banyak menimpa atau diderita oleh orang-orang yang memiliki penyakit bawaan komorbit nah bentuk ini tidak ganas namun kadang-kadang dapat memiliki terjadinya hemoptisis ini bahaya cara penularan seperti apa kemanusia dia bertimbang sebagai report spoil yang bertindak sebagai reservoir adalah tanah jadi dia tumbuhkan berkembang di tanah jadi tanah menjadi reservoir atau pembawah agen penyakit nah bagian yang menginfeksinya adalah kondidia atau endosporanya seperti yang saya bilang tadi kondidianya nanti ada gambarnya diperlihatkan buluran spregulitis adalah dengan cara menghirup kondidia dalam jumlah yang banyak jadi karena kondidianya yang berterbangan di udara kemudian manusia menghirup kita menghirupnya masuk ke dalam soron penepasan nah disitulah kemudian berkoloni di daerah-daerah atau organ-organ yang mereka bisa bertumbuh nah itu yang bisa menyebabkan terjadi penyakit terutama bagi orang-orang yang memiliki penyakit bawaan penyakit soron penepasan asma borongitis dan lain-lain tbc juga seperti itu spregulitis juga ditularkan oleh udara kandang atau alas kandang tercemar kandang dapat berpindah kandang dapat berpindah dari hewan atau manusia melalui udara jadi soonosisnya atau proses terjadinya soonosis itu bisa berpindah dari hewan ke manusia melalui mana bukan melalui sentuhan tapi melalui udara jadi hewan yang terinfeksi memiliki spregulosis kandangnya kemudian tumbuh dan keluar di udara kemudian bisa masuk ke hewan begitu pula sebaliknya jadi dia melalui air bond melalui udara meneporkan bahwa alas kandang sering menjadi sumber kandang penularan di udara di dalam mesin tetas juga pernah di deporkan di dalam mesin tetas karena orang masuk ke hatchery kalau hatchery mesin tetasnya di ruangan biasanya dari tedur-tedur yang tidak bersih yang ditumbuhi ditumbuhi spregulosis ini itu bisa menyebabkan juga penularan di udara dalam mesin tetas masuk ke manusia ke manusia lanjut penularan melalui telur ini dapat terjadi secara percobaan telur-teru yang diinkubasi dengan suspense jelly potrelium mengandung kandang di aspergulis megatus jadi ditumbuhkan di sini ya telur-terurnya ternyata ditumbuhi dan infeksi meningkat apabila telur diinkubasi dalam inkubator dicemari dengan kandang di aspergulis megatus dan dalam waktu 8 hari inkubasi telah terjadi dalam waktu 8 hari inkubasi telah terjadi penetrasnya melalui kulit terur untuk masuk kulit terur masuk ke dalam telur pada 8 hari inkubasi ternyata bisa seperti itu nah seperti ini ini yang sporanya spora konidianya yang ukurannya sangat kecil dan ringan berterbangan di udara dari alas kandang yang tumbuh dia tumbuh di tanah alas kandang ini kemudian ada pekerja kandang dihirup kemudian masuk ke saluran pernafasan masuk inhalation of airborne kondidia masuk ke paru-paru di paru-paru nanti dia akan bertumbuh disini ini 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 bahaya kalau datang tubuh bagus maka ini akan ditangkap oleh akan dibersihkan oleh imun sistem kalau ada benda asing masukkan langsung tapi kalau yang memiliki kekebalan tubuh rendah ini akan tidak bisa jadi tetap dia bergerminasi di tumbuh di paru-paru ini yang bahaya seperti ini juga sama ini ukurannya 2-3 mikrometer sangat kecil bisa masuk ke dalam seluruh penepasan transit nah dia transit cross alveolar epithelium masuk ke dalam seluruh alveoli ke dalam bloodstream aliran darah ini bisa masuk ya ini berbahaya seperti itu penularan kemanusianya nah gejala klinis apa yang ada pada manusia yang pertama adalah reaksi alergi nah beberapa orang dengan asma dan cystic fibrosis ini akan mengalami reaksi alergi seter papar jawa spirogrupus tanda dan gejala dari konudia yang dikenal sebagai alergi bron kukulmenare spirogrupusis meliputi bisa kena demam batuk-batuk dengan darlendir nah ini akibat tumbuh kan di dalam kemudian tambah memburuknya asma seperti itu gejala kemudian bron kukulmenare spirogrupus alergik dapat terjadi pada orang yang alergi terhadap aspergrupus jadi orang-orang yang alergi aspergrupus pasti akan terjadi bron kukulmenare aspergrupus alergik pesen yang mengalami bron kukulmenare aspergrupus alergik ini mengalami asma dan diobati dengan brandy desolone untuk mengobati bunyi bunyi nafas mengik jadi kan keluar bunyinya itu dibilang orang dari purnal penapasannya ini bisa digunakan prednizolone untuk mengobatinya ampeksi dari jamur pencegahan tadi sudah ada satu pencegahannya bisa pengobatannya sorry prednizolone tadi itu yang asma kemudian yang pencegahannya ini yang pertama dengan udara ruang yang disaring penyaringan saringan udara menggunakan high efficiency particular air atau HIPAA dapat menurunkan infeksi spregosis invasif pada penderita yang di rumah sakit utamanya penderita yang letropenia biasanya di rumah sakit dipasang adat seperti ini kemudian yang kedua menghindari perpanjangan penggunaan antibiotika biasanya orang-orang yang selalu minum antibiotik ataupun kortikosteroid nah ini biasanya rentan terhadap spregosis jadi jika dikurangi penggunaannya maka ini bisa membatasi peningkatan kasus dari spregosis cara pengobatan ini yang pertama dapat dibuat dengan kortikosteroid suppression yang biasanya membutuhkan terapi yang lama kemudian reseksi bedah jika memungkinkan adalah pengobatan paling tepat untuk aspergiloma jadi dilakukan bedah kemudian ampoteresin B ini merupakan fungison atau formasi lipid ampoteresin B 4 ini dapat digunakan untuk infeksi jaringan yang bentuk invasif pemberian itaconasol ini merupakan bagi penderita yang pengembannya lebih lambat dan untuk penderita yang punya masalah kekebalan terapi immunosuppressive harus dihentikan atau dikurangi sebisa mungkin kalau ada terapinya ini kan tidak bisa koinisasi endoporokial harus diobati semikian rupa untuk memperbaiki dranese bronchopulmonaire dan ini kan apa tersumbat ya kalau ada seperti banyak pasien yang mengalami bronchopulmonari spirulosis alergik ini mengalami asma dibati dengan prenidosolona sudah tadi untuk mengubati bujian nafas mengik dan tijamur untuk mengubati infeksi oke itu tadi aspergillosis kita masuk ke dermatomykosis pertama dari definisinya dulu sinonimnya itu sama sama dengan fungal skin infection fungal skin infection itu bahasa indonesianya infeksi kulit diakibatkan karena jamur fungal funjai ya fungi funjai atau fungal sama saja jamur jamur itu terbagi dua ada kapang ada kamir kalau yang aspergillus tadi dia bentuk kapang karena dia termasuk jamurnya bersel gandah kamir ini lebih kecil dibandingkan dengan kapang dermatomykosis adalah infeksi fungi atau jamur pada kulit rambut dan kuku yang disebabkan oleh tunga kelompok genus mikrosporum subspecies trichopitone subspecies dan epidermopitone flocosum jadi yang ketiganya ini yang memiliki peran penting dalam infeksi dermatomykosis ketiga genus ini ya ini yang dibedakan berdasarkan spora dan makrokondidianya ketiga genus ini bisa dibedakan berdasarkan makrokondidianya nah ini agen penyebabnya ini agen infeksinya agen penyebabnya adalah itu yang tadi tiga ada trichopitone ada mikrosporum dan epidermopitone nah ini yang trichopitone seperti ini modelnya mikrosporum seperti ini ini dilihat dari mikroskop berbesar 40 ini sudah bisa kelihatan epidermopitone seperti ini nah untuk trichopitone ini berdinding tipis licin 4-6 septa septa itu adalah sekat-sekat ya 1,2,3,4,5,6 ini 4-6 seperti ini tipis kemudian mikrosporum berdinding tebal dengan proyeksi 5 atau lebih banyak septa lebih banyak 5 atau lebih banyak septa sepertinya seperti halai daun kuncing epidermopitone berdinding tebal berbentuk buah pir sampai oval jadi bentuk buah pir sampai oval memiliki 4 atau lebih sedikit septa ini 4 atau 3 2 septa jadi seperti ini jika di mikroskop etiologinya nah ini kejadian sebab wakibat dan asal-masalnya itu dermatofit dari 3 genus itu yang tadi trichopitone mikrosporum dan epidermopitone keratopitone dari beberapa spesies kamir ini bisa juga terjadi seperti pitirosporum oval pitirosporum obikuler dan malastasia furfur jadi bisa disebabkan oleh kapang bisa juga oleh kamir ada beberapa spesies kamir yang menyebabkan ini kemudian bisa juga dari genus candida jadi candida albicans ini banyak ini menyebabkan penyakit kulit ini candida albicans kemudian sedofungi corinobacterium minutissimum dan actinomyces israelii kemudian kapang dari genus scopula ariopsis spergillus dan venicillum dan lain-lain bisa juga menyebabkan penyakit ini penyakit dermatomycosis lanjut di seluruh segura kapis kapang penyebab dermatomycosis ini berada dimana-mana dan tersebar di seluruh dunia wabah di alam liar ini mungkin dikaitkan dengan kondisi basah dan dingin yang tidak biasa makanya biasanya kapang kamir ini karena kondisi yang dingin dan lembab makanya mereka tumbuh subur merupakan kapang sapropid sama yang seperti spergillus ini menumpang pada sisi makhluk hidup yang merupakan komponen umum dari mikroflora tanah yang memegang peran penting dalam dekomposisi bahan-bahan organik meskipun ini ekologi utamanya tanah bisa juga dia tersebar oke lanjut nah ini hostnya atau inangnya inang dari dermatopita ini spesies dari mikrosporum tricopiton nah ini ada dua ini mikrosporum dan tricopiton disini nah hostnya bisa kucing anjing kuda babi fil fol ini adalah sejenis hewan pengerat atau mirip-mirip tikus lah kemudian kuda lagi ini tricopiton equinum bisa kuda ini juga mikrosporum equinum kuda juga sama kemudian hedgehog hedgehog ini landak erinasei kemudian diburung galina rodents metagropites kuenkeanum pada tikus ini pada eps dan birds ini adalah primata kemudian ferrocosum di sapi ini adalah afinitiat untuk manusia for human beings tiga afinitasnya ternyata di kucing dan anjing yang kanis ini banyak tinggi itu pula dengan yang ferrocosum cattle mungkin karena hubungan manusia dengan hewan ini lebih dekat dibanding yang lainnya kuda kuda juga sebenarnya iya cuman jenis ekunum ini tidak terlalu berafinitas atau berhubungan dengan manusia oke itu host inangnya cara penularan di ruang tupet ditularkan melalui kontak langsung jadi beda dengan asperglosis itu tadi di udara masuk ke dan penlepasan kalau ini kontak langsung dengan host dengan inang misalnya manusia pegang kucing pegang sapi pegang anjing dipeluk-peluk kemudian tidak dicuci tangannya misalnya nah itu bisa menyebabkan infeksi dari penularan dari penyakit ini melalui kontak langsung atau tidak langsung nah bisa juga melalui kontak tidak langsung atau kontak langsung dengan kulit dan rambut yang terkau lupas bisa yang terinfeksi di pakaian sisir sikat rambut kursi teater nah kursi teater kan kalau misalnya ada orang manusia yang sudah memakai kursinya disandar disandar misalnya kena tangannya nah itu bisa berpindah juga ke orang yang lain topi bekas furniture ini ya kursi sofa dan sebagainya spray sepatu kaos kaki handuk nah ini handuk apa lagi ya tidak boleh tukar-tukar handuk permadani hotel pemandian di pemandian juga bisa orang yang berenang di pemandian umum nah kalau ada yang terinfeksi ini bahaya lantai ruang loker dan sebagainya seperti ini cara penularannya makanya tempat-tempat umum ini rentan sekali terserang penyakit dermatomycosis ini patogenesis patogenesis merupakan keseluruhan proses perkembaran penyakit atau patogen pertama tricopiton ini ada 21 spesies berbeda dinotifikasi menyebabkan infeksi pada rambut kulit dan kuku baik manusia manusia pun hewan tricopiton rubrum adalah pelaku yang paling umum paling umum adalah ini tricopiton rubrum endokstrix tumbuh seluruhnya di dalam batang rambut dan rambut patah misalnya tricopiton violaceum kemudian exotrix nah ini di dalam kemudian di luar tumbuh di sekitar tetapi di luar rambut ini di dalam rambut di luar rambut jamur ekto dan endokstrix nah ini di dalam dan di luar ini menghancurkan keratin pada rambut yang menyeworkan rambut rusak rambut rontok nanti saya akan lihatkan seperti apa gambarnya kemudian yang kedua mikrosporum ini ada 17 spesies kalau yang sebelumnya di tricopiton ini ada 21 spesies lebih banyak ya dibanding yang mikrosporum cuma 17 spesies identifikasi menyebabkan infeksi pada rambut dan kulit nah sama ya rambut dan kulit juga nah biasanya kuku juga dapat terpengaruh menembus rambut dan membentuk perpanjangan batang ke bawah sampai filamen halus masuk ke rambut kemudian bertumbuh sampai ke batang-batang bawah ini membentuk filamen halusnya seperti apa kalau kita lihat jamur bertumbuh di misalnya di kursi di tembok seperti itulah tumbuhan jamur yang ketiga yang ketiga ada epidermopitone ini mikrosis superficial kulit di permukaan kulit ini termasuk epidermopitone flukosum dan dapat menyebabkan tineokorporis ringworm atau kurap ini yang panu-panu itu beda kurap ya beda sama panu ini ringworm namanya kemudian tineokrosis krurit tineokroris nah ini selangkangan gatal nah biasanya kalau yang selangkangannya ada merah-merah kemudian gatal nah ini ciri-cirinya terkena jamur dari tineokroris ini cendawan dari tineokroris masuk nah kena merupakan salah satu kejangan dari dermatomikosis jangan ada yang kena nanti pulang ke rumah yang dilihat ya mijalaknya seperti apa kemungkinan jangan-jangan sampai terkena dermatomikosis ini ada tinepedis pada kaki ini kaki atlet atau kapalan pada telapak kaki itu nanti dilihat bisa juga karena jamurnya ada yang pecah-pecah kakinya telapak kakinya bisa juga karena ini tinepedis kemudian tine ung wium jamur pada bantalan kuku ini kukunya apa ya rusak seperti ini gambarnya ini adalah ringworm kudis seperti ini dikatakan ringworm karena dia tineokroris ini membantu cincin seperti ini jadi kalau ada yang kena seperti ini karena jamur rest age central clearing di tengahnya bersih tapi pinggir-pinggirnya ada seperti ini ini tineo yung ini tadi di kulit di kuku seperti ini saya bilang ini rusak kukunya ini karena jamur bukan karena apa-apa ini jamur nah ini tadi yang di kepala kapitis ya namanya kapitis ya kaput kepala nah ini biasanya di bayi ini temukan ini ini rambutnya rontok kemudian berbe tine berbe ini biasanya di ber di apa janggut dan di area mustache mustache di area kumis janggut dan kumis seperti ini kemudian ada face 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 dari kata face ini di wajah di daerah yang non birded yang tidak ditumbuh janggut ini ini sudah parah sekali termasuk yang parah ini pada anak-anak kecil nah ini tadi tineo pedis yang kapalan di kaki atlet kalau atlet kan sering lari misalnya ini kapalan bawahnya ini ya kita tidak sering lari tapi ternyata kapalan nah ini karena pengaruh pertumbuhan jadi jamur ini dari kapang ini atlet letis put retakan sisik dan miserasi di jaring-jari kaki ini di sela-sela kaki ini biasanya terbentuk ini keras pada alas kaki penyebabnya ini terkepiton rebum lanjut ini juga yang kuku tineo ugium sama yang tadi ini menebal berubah warna dan pecah-pecah kuku kaki kuku tangan biasanya pelat kuku mungkin terpisah kemungkinan pelatnya bisa terpisah dari bantalan kukunya jadi kayak terangkat seperti itu ini disebabkan oleh tineo rubrum trichopiton trichopiton rubrum trichopiton selesai yang terserang pada hewan tadi yang tadi manusia ya kita lanjut ke hewan pada hewan biasanya hampir semua ya anjing kucing sapi kambing domba kuda babi rudensia kelinci dan burung hampir semua terserang morbiditas dan mortalitasnya untuk hewan kecil tingkat prevalensi sangat bervariasi kucing itu lebih rentan dibandingkan anjing infeksi subklinis subklinis itu infeksi yang tidak nampak padahal terjadi infeksi biasanya pada kucing kucing berbulu tebal biasanya untuk yang ternak iklim dingin kondisi hewan perilaku perawatan atau grooming ini sangat berpengaruhi ternak muda itu lebih rentan dibandingkan ternak yang tua anak anjing nah ini pada anak anjing kucingnya papis saya rentan sekali terkena ini di mukanya lingkaran kecil di alopecia kecil alopecia seperti ini kemudian sisi kulit pucat di tengah berkembangan kerak di tahapan selanjutnya kemudian berkerak dan disimulkan oleh mikrosporum tanis nah ini pada kucing sering-sering subklinis biasanya pada yang kucing berbulu panjang ini di telinganya kelihatan jadi kalau ada yang kucing seperti ini hati-hati saja kalau sudah dipegang anjing begitu pula cuci tangan bersih berkejala pandangan kucing berkejala pandangan kucing berlaku grooming menyebarkan infeksi biasanya dimandikan atau dia mandi di pasir atau sudah dimandikan dengan air itu akan menyebar biasanya ke tempat lainnya paling umum disebabkan oleh mikrosporum kanis kemudian yang sapi ini ada yang sapi kerak-kerak seperti ini lesi vokal kecil hingga keterlibatan kulit yang luas dan menyeluruh berwarna buah-abu putih area kering dan berkerak seperti ini ada sapi terlihat menyebabkan oleh teferukosum kemudian lanjut di domba dan kambing nah ini wah ini parah sekali ini domba ya domba yang melingkar alopecit dengan koreng tebal di kepala leher dan wajah bahkan bisa sampai di badannya ya seperti ini lesi menyebabkan luas di bawah wool nah jadi korong untuk domba-domba ini sudah dipotong akan seperti ini akan nampak paling umum disebabkan oleh teferukosum sama dengan yang di sapi tadi makanya yang hostnya tadi sudah di hostnya ini nah ini trichopiton verukosum ini semua ya pada kettle begitu pula dengan kambing dan lomba sama juga ini trichopiton verukosum ini tadi lomba trichopiton verukosum nah pada babi mikrosporum nanum ya ini biasanya pada babi mikrosporum nanum seringkali asymptomatik pada babi dewasa dan biasanya terlihat seperti ini selesi keriput ditutupi oleh keropeng tipis ada keropengnya soklat dan mudah dihilangkan tapi ini akibat jamur mikrosporum nanum denosilaburuterium ini contoh atau sampel berupa kerokan kulit atau kuku dan rambut pendek yang dicabut dari daerah yang dicurigai terserang jamur pengolah spesimen ini diberikan KOH 10-20% tumpukan spesimen berkeratin dan menunjukkan hipah bercabang berserabut kemudian di kultur spesimen dienukulasi pada piring saburot deseter agar ini adalah media untuk pertumbuhan kapang kamir jamur yang mengandung kloram fenicol dan siklohexamin kemudian ini kalau sudah dicampur disini kemudian diinkubasi secara aerob pada suhu aerob yang menggunakan udara 25-30 diinkubator biasanya selama 3 minggu akan terlihat seperti ini di bawah mikroskop jika dia tricopiton maka koloninya akan seperti ini di bawah mikroskop seperti ini koloninya itu menunjukkan warna koloninya berwarna kemudian kondidianya jarang berdiring tipis licin dan bersekat serta berbentuk pensil dilihat dari mikroskop seperti ini koloninya berwarna koloni bukan ya ini selnya ya koloni dilihat dari plat yang ditumbuhkan yang tadi ini yang tadi kan ditumbuhkan ini di plat atau pecawan petrin akan tumbuh koloni yang berwarna setelah dibuat preparat akan seperti ini yang kedua mikrosporum dapat dikenali pada kulit kepala karena munculnya warna hijau jadi kalau di kepala itu ada hijau bisa dilihat warna hijau terang pada rambut yang teripeksi dengan menggunakan UV jadi kalau di UV kelihatan warna hijau mikrokundidiannya banyak berdinding tebal dan kasar serta berbentuk galondong seperti ini mikrokundidiannya kalau di udara mikroskop yang ketiga ada epidermopiton kalau di epidermopiton kalau di epidermopiton berwarna kuning jadi kalau ditumbuhkan di SDA tadi itu agar media pertumbuhan agar untuk cendawan atau jamur maka dia berwarna kuning kuning putih atau berwarna zaitun zaitun bagaimana sih bening kuning seperti itu seperti ini penampakan di mikroskop setelah dibuat preparat identifikasi oleh sebagian mikrokundidian berdinding halus dan berbentuk klat seperti ini dilihat dari mikroskop untuk pengobatan infeksi ringan bisa dipakai imidazol atau clodrimazol dan miconasol ini menyembuhkan infeksi jadi clodrimazol biasanya ini buat jamur untuk infeksi jamur trichopiton rubrum seringkali resisten terhadap terapi terapi jadi biasanya kalau di terapi ini mudah ditangani untuk infeksi parah digunakan tablet griseofulfine harus diminum 4-6 minggu untuk infeksi kulit 4-6 minggu diminum untuk menghilangkan infeksi parah kulit untuk yang infeksi kuku biasanya 1 tahun untuk tablet griseofulfine 1 tahun lama ya kalau daripada kuku pencegahan hindari berbagi pakaian jadi ada yang biasa tukar-tukar pakaian nah itu hati-hati peralatan olorraga handuk atau spray nah biasanya kalau habis mandi di kolam pemandian umum nah itu apa cuci bersih lagi mandi lagi di tempat cuci kan biasanya ada toilet untuk mencuci badan nah itu pakai sabun atau sampo sampai ada sisa ada yang kurapan atau ada yang dermatomykosis yang berenang juga nah itu pasti akan menempel itu spora-sporanya cuci pakaian dengan air panas dengan sabun fungisida setelah dicurigai terkena kurap nah ini bahaya ini rimuon hindari berjalan berjalan tanpa alas kaki sebagai gantinya kenakan sepatu pelindung yang sesuai di ruang ganti dan sandal di pantai di pantai juga sering apalagi di kolam renang bahaya sekali hindari menyentuhi yang peliharaan dengan binti-binti botak karena mereka seringkan merupakan pembawa jamur nah sekian dan terima kasih yang bisa sampaikan pada perkulian kali ini semoga bisa dimengerti bisa dipahami jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup yang sudah kita bentuk selamat belajar dan jangan lupa kerjakan tugasnya oke saya tutup perkulian kali ini kalau menurut jawaban Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton